Intro Yang kedua yang saya akan bertanya ini adalah Banyak saya belajar dan mendengar Hadis juga Dari pencerama-pencerama di akhir jaman Tentang Dajjal ini bermata satu Dan kalau tidak saya salah baca Rasulullah SAW pun menyampaikan hal yang demikian Tapi ini banyak berbeda pendapat dari alim ulama Termasuk yang saya tonton videonya Sheikh Iman Hussein Then when Dajjal appears in Jerusalem I may not live to see it but you may live to see it And he declares that I am the Messiah And you look at his face and you see that he has two eyes He's seeing with two eyes Guess what you do? Shall I tell you? You say no, no, no He can't be Dajjal Because he's seeing with two eyes And the Prophet said Dajjal sees with one eye That is the problem we have With your bogus methodology With your bogus methodology Yes, you are schoolboys You're schoolboys With this methodology of yours Even young people now listening to me can understand that this is not This is not This is not This is not This is That when the Prophet said That Dajjal sees with the left eye The left eye symbolizes external sight Did you hear? And when he said that he is blind in the right eye The right eye symbolizes The blind, the right eye symbolizes That he is internally blind And all those who follow Dajjal Would also be internally blind We're seeing a lot of people following Dajjal in this lockdown I don't want to get them embarrassed And I don't want to pick a fight with them But my listening audience there Will be able to see the inside You know, who are those who are following That's so funny Who are following Dajjal in this lockdown Okay And that road is called today The road of secularism The secular state The secularization of knowledge Yeah You go to university And never, ever, ever In the university Are you taught Except in the department of religion About angels About the last day About Allah No, no, no Take this out of the curriculum You are studying knowledge here And that does not qualify as knowledge That is secular education They are internally blind That is the danger That is the danger And if you want to study Islamic eschatology You cannot do it Unless and until you see it Two eyes Yang dia mengatakan bahwa Dajjal bermata satu ini Dan dia buta mata sebelahnya ini Bukan buta secara fisik Matanya Tapi buta hatinya Hati Dajjal ini buta untuk melihat kebaikan Hati Dajjal ini buta untuk melihat hal-hal yang berbawa akhirat Dan yang bisa melihatnya ini adalah Mata yang hanya melihat keburukan Hanya melihat kepada keegoisan Hanya melihat hal-hal kedudian saja Dan bahkan saya baca daripada mimpi Seikh Khosim sendiri Ketika dia bertemu dengan Dajjal Matanya itu tidak buta ternyata Mungkin cocok dengan Seikh Iman Hussein ini Walau alami sahab Coba Kang Diki bisa tolong jelaskan kepada saya Sangat benar Mimpi saya Muhammad Khosim sangat benar Dajjal itu berpenampilan gagah Ganteng Berambut ikal Walaupun ikalnya tidak ikal keriting Tapi ikal bergelombang Berbibawa Harismatik Jadi tidak buta sebelah Bagaimana Dajjal mempengaruhi orang Dengan ada matanya picak sebelah Kalau begitu Dajjal berarti tampil dengan garang langsung Itu yang kita bayangkan Padahal Dajjal itu seperti yang saya katakan tadi Dia tampil menjadi orang yang alim Menjadi orang yang tokoh agama dan sebagainya Nah, kalau Dajjal itu picak sebelah Buta sebelah Orang sudah tahu Akan menghindari Dajjal tentu Kita sudah paham Dajjal itu pembohong Pembohong besar Pembohong itu artinya palsu Kalau palsu itu tidak menunjukkan dirinya sesungguhnya Itu hal yang lucu Kalau ada usaha-usaha akhir zaman Mengatakan benar-benar Picak sebelah Benar-benar buta sebelah Padahal yang dimaksud buta sebelah Buta sebelah adalah Buta hatinya Buta mata hatinya Buta dengan kebenarannya Jadi Ini lebih masuk akal Lebih benar insya Allah Karena petunjuk Yang Allah berikan kepada saya Maman Kom Pasti benar Nah, maka Wajar Orang banyak tertipu dengan Dajjal Itu saya kira Saya meronoknya sudah sangat jelas Rekan-rekan sekalian Hadis itu Kadang-kadang harus ditakwilkan Harus ditaksirkan Tidak letterbox Atau tidak textbook Seperti itu Banyak sekali Simbol-simbol Yang perlu ditakwilkan Perlu ditaksirkan Dengan benar Alhamdulillah Saya Imran Hussein sudah menjelaskan Dan cocok Sangat cocok Dengan mimpi Said Muhammad Qasim Padahal Saya Imran Hussein Tidak kenal dengan Said Muhammad Qasim Muhammad Qasim pun Orang yang tidak Jarang Tidak Bukan tidak pernah Jarang sekali nonton-nonton Pendapat orang lain Makanya Beliau Pernah kami tanya Toko-toko agama Beliau tidak tahu Makanya Tidak mungkin Said Muhammad Qasim Meniru Apa pendapat Dari Saya Imran Hussein Tetapi Said Muhammad Qasim Punya ciri khas Mimpinya Akan dipertahankan Sesuai dengan Apa yang dia Dia tidak Dipengaruhi oleh Pendapat siapapun Dan pendapat Dimanapun